Cha Cha! Oskaz! Hey! 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 Oskaz! Ha ha! Aja Aja! Ha ha! Ha ha! Aja! Story to the God! Halo semua! Halo, halo Indonesia! Halo semua! Cek, tadi pas nyanyi enggak keluar? Iya. Kenapa sih dimatikan pas mau nyanyi? Kenapa ya? Kenapa? Kenapa ya? Sabar. Anwar tuh sekarang emosian ya. Tadi aku nyanyi. Nyanyi gak ada suaranya. Udah, ijelong itu. Sampai ketemu lagi di Ketawa Itu Berkah. Hei, kemarin inget gak? Si Anwar nantangin siapa katanya mau panco. Inget gak? Dari, diam. Kita ulang. Dari sekian banyak artis di Indonesia. Kan sekarang lagi tren yang namanya boxing. Panco, Tinju. Tinju. Tinju ya, Tinju. Tapi kita mau bikinnya panco. Siapa yang lu paling banget pengen ajak panco? Lu empet banget sama dia gitu. Udah senabati. Pengen banget sama dia? Iya. Lu udah siap untuk latihan fisik? Siap. Oke, saya akan tanya. JS kira-kira kapan akan terlaksana? Satu bulan kita kasih waktu lagi. Satu bulan untuk 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 waktu lagi. Bisa gue. Lu bener. Lu aja kalah pasti. Jemini. Bener. Bener. Nges tuh sekarang lagi sering olahraga badannya bagus loh. Aku juga udah ragu. Maaf, ini yang kuat. Kalo ini. Maaf, ini yang kuat nih. Kuat gak? Kuat loh ini. Oke, sebentar. Ini aku punya tayangan dimana Nges terima tantangan dari Anwar. Coba kita liat nih tayang. Coba liat. Bahaya, bahaya, bahaya. Setelah ditantang adu tinju sama Anwar, Nges nambah hati panas nih sobat berkah. Liat deh. Nges sampe roket keras loh. Anwar, 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 Anwar. Aduh, duduh, duduh. Jangan sampe dari kawan jadi lawan ya. Hahaha. Buat uang yang namanya Anwar B.A.B. Ternyata fact besti gue dibikin lapar. Memuji-muji gue, baik bikin gue. Ternyata tuh bener-bener fact besti gue tau enggak. Hmm, 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 hmm. Semua orang-orang. Mukulnya sampe cedek, cedek, cedek. Liat aja liat. Gue kalo ngeliat, gue kalo ngeliat tadi, ngeliat ini, tadi ini. Kalo gue sejujurnya, Nganwar. Nges. Hahaha. 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 Kamu bukan kakak aku, aku harapin kakak. Hahaha. Kamu gak kaku, kamu besti aku. Tapi kenapa? Lu siapa? Aku. Jangan pernah ragukan lagi, aku pasti pilih. Anwar. Anwar. Thank you. Oke. Oke. Ya gimana? Jelas, karena gue ngelatih lu, kenapa? Kenapa? Gue punya keinginan melatih Anwar, karena gue tau pasti Nges yang menang. Jadi. Duh. Ayah bisa ngelawat. Yang berani lu, cuma lu ada orang tau ya. Oh dia gak ada keraguan sih malah sama aku. Ya sebenernya gue juga ragu sih. Sekarang lu mau ngomong apa? Lu mau ngomong apa mences? Ayo coba. Udah aku gak mau banyak ngomong sama Nges ya. Pokoknya kita buktiin dan langsung tanding aja di ketawa itu berkah. Oke. Iya. Gue gak mungkin kalah. Ngomong. Nges, gue gak mungkin kalah ya. Bapak gue TNI. Bapak gue TNI. Ya lu bener kan. Ya lu kuat. Kuat bener ya. Udah udah gak mau banyak ngomong deh. Kalo orang banyak ngomong udah biasanya cuman. Hah? Kalo orang banyak ngomong. Aduh lewati ah. Gimana nih? Eh bentar bentar. Sebelum itu pokoknya nanti tunggu bagaimana kelanjutannya ya. Untuk Anwar Beabe dan Ces Nabati kita akan lihat mereka akan latihan fisik dengan mantap. Satu bulan gak kelamaan Ces. Nanti udah keburu trend bowling kali. Boleh. Oke nasar sama Raffi. Ya udah pasti gue menang. Udah pasti. Kalo nyata. Ayo optimis sebagai laki-laki. Tunjukin. Mohon maaf. Kalau ini lawannya Ces Nabati. Aku lawannya ini. Mau gimana? Kakak sama aku deh. Ayo. Mau gak Kak? Ivan Gunawan. Gue tantangin. Eh tapi kayak bundu tenaganya gede juga loh. Jangan nyepelein orang. Lo kasih tau sama siapa itu siapa? Ivan Gunawan ya? Ivan Gunawan. Jangan kebanyakan pake lipgloss. Kalo lo berani. Lo dateng ke ketawa itu berkah. Oke. Kalo lo berani. Tapi kalo lo berani. Lo yang berani. Tapi talent karena suka gak berani. Ini. Bayar aja Kak Buat. Hei tapi kemaren ya. Itu aku di take in. Kemaren ini banyak banget. Dari tim ketawa itu berkah. Ini pada naik jabatan. Ini siapa aja coba. Keren banget. Ini Lesi. Jadi produser mana Lesi. Nih coba retayangannya. Coba kita lihat retayangannya. Ini nih nih. Bahaya, bahaya, bahaya. Alhamdulillah. Tim Departemen Api baru saja ada kenaikan jabatan loh. Beberapa diantaranya adalah tim ketawa itu berkah. Ya. Yeay. Lesi menjadi produser. Paul menjadi associate produser. Lohan menjadi senior kreatif. Bayu menjadi senior kreatif. Dan pastinya aku dong. Nur Dini 20 si cantik Julita. Menjadi senior kreatif. Hahahaha. Tapi, 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 tapi. Aku sempet di prank loh. Mohamed Jafar Siddiq ngadeh. Mohamed Jafar Siddiq. Gegar Siddiq. Kawaman Muh evaluate sepreięcy dengan kreatif. Terlihat Regar Siddiq nya. Tapi, saya harus kebekνα social media. Terlihat bagus. Terlihat bagus? Terlihat bakal ada. Ternyata, terlihat bagus ya. Ternyata anak gini. Anotoria. with wynalр. Untung aja cuma diprank Aku kan gini-gini berprestasi juga ya Selamat ya untuk semuanya Semoga semua menjadi amanah Alhamdulillah Terima kasih mas TV Keren banget Boleh kita tarik kesini gak sih boleh gak Coba mana Coba yang naik jabatan sini Helesong Hulesong Nurdin Bayu Maul Lauren Hiee 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 Oke Jadi produser senior kreatif Senior kreatif Katanya kadef Kadef Katanya Katanya Tadi bilang pas lagi Apain lagi break Katanya Nurdin gantiin Bu Jessica jadi kadef Hiee 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 Asprod Ya gak apa-apa di syukurin ya Nurdin ya Alhamdulillah Hiee Ya banyak katanya Dia pengen diucapin selamat Heidong Pengen diucapin selamat Sama mau ngapain resmi Buktu Tuh, masih aja Anur off-frame, Anur off-frame, gitu-gitu. Ini kita ucapkan selamat, ini karena mereka keren-keren banget. Wow. Ayo. Selamat, selamat ya. Selamat, semoga amanah dengan jabatannya sekarang. Selamat, selamat ya. Iya. Selamat ya. Udah jelisikan itu. Eh, pake tangan dong. Selamat ya. Selamat ya. Selamat, kotor banget sih tangannya, ya Allah. Oke. Selamat dong, agak selamat. Ini? Apa? Ayo selamat dong, rupiah langsung doang yang gak selamat. Iya, 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 gak apa-apa, gak apa-apa. Masih dong. Elis, eh, iya. Oleh lagu... Selamat, selamat... Oke, eh bentar. Gua kasih dia selamat tapi gua boleh ngasih pertanyaan gak, Jess? Apa tuh? IQ nya berapa ini? Aduh, oke itu keseruan kita ya maksudnya keakerapan dari kita para pengisian acara ketawa itu berkah bersama tim hari ini yang banyak sekali memberikan prestasi untuk TransTV. Terima kasih ya, sudah memberikan yang terbaik untuk kita juga dan sekarang kita akan balikkan laki-laki saingan saya. Ini saya, dia saingan saya ini, untungnya dia lahir duluan, kalau enggak sekarang sebagai Playboy Indonesia gue bersaing sama dia. Kita tarikan, ini dia Hotman Paris. Kenapa, kenapa, kenapa? Untung aja. Hotman, maksudnya apa sih itu, apa sih bukas mi buaya apa gimana sih? Iya, main semerut-semerut. Benar, terlalu banyak kuman dalam kehidupan kita. Oh iya. Terlalu, terlalu. Mana asbring-asbringnya takut ya bahwa si Sam pribadi takut ikut sama gue ya? Mana asbringnya bang? Aku mau bongkar nih. Iya mau bongkar. Iya. Ternyata secara diam-diam aku bersaing sama dia sama salah seorang cewek artis yang mungkin nanti jadi akan tamu di sini. Siapa? Siapa? Kamu tahu enggak? Siapa? Kayaknya pemenangnya dia. Kayaknya dia pemenangnya? Iya. Maksudnya? Hah, ceweknya siapa? Initial N. Oh initial N, N, N siapa ya? Nurdin. Jadi, kamu tahu enggak? Mana? Itulah kehebatan saya sama dia. Kenapa bang? Berbuat selalu tapi istri tetap bahagia. Itu kita tahu. Itu kita sama. Itu sama. Maksudnya adalah berbuat tuh kayak bekerja. Semangat. Apa yang kita lakukan namanya manusia kan. Istri harus happy terus. Iya harus happy. Iya oke. Bang duduk bang daripada bahaya bang duduk bang. Boleh terserah. Nah. Silahkan. Eh lu lihat dong. Lu enggak ada apa-apa lu lihat dong. Dari atas sampai bawah harta semua. Gua nggak percaya. Janjan itu asli atau palsu sih. Kayak berbiku malasari. Kayak berbiku malasari. Masa? Masa katanya cincinnya kayak berbiku malasari katanya dia. Hot money itu nggak ada kehidupan palsu. Bahkan. Bahkan berbuat curang pun. Atau silingkuh dikit pun selalu ngaku. Tuh. Kasih liat. Kasih liat bang. Tuh liat. Kasih liat. Nasik. Nah. Gimana gini gini? Tuh liat. Banyak sekali pertanyaan buat bang Hotmaya. Bagaimana langsung kita panggil ini dia. Akang. Abang. Hai guys. Hai. 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 Berjumpa lagi dengan saya Akang. Dan Abang. Hai. Pokoknya hari ini berdua ya. Kita akan melihat ada video yang heboh tentang bang Hotman. Wah. Wah. Wah, ada Donata. Sokerata. Itu videonya. Check it out. Halo. Bahaya, bahaya, bahaya. Hotman Faris pernah DM Geya Yobi sampai Geya Yobi posting di IG storynya loh. Aduh, gede banget sih, berapa banyak cewek ya kira-kiranya di DM Bang Hotman? Ih sumpah, takut banget deh ya, masa sekelas Bang Hotman masih DM-DM orang. Dan aku ada satu rahasia, ternyata Bang Hotman itu pernah nge-DM Bella pacar aku. Jadi, kemarin Bella itu lagi syuting sama Bang Hotman kan? Terus dia bilang gini, baby, masa Bang Hotman ternyata pernah DM aku gimana dong? Katanya gitu. Biarin dong, Bang Hotman mau DM siapa juga? Dia kaya, dia terkenal, dia mau apa aja juga dia mampu. Ya tapi maksud aku ngapain DM-DM kaya orang ngelaku, mending ngobrol langsung. Hei, kan gak ada nomor teleponnya. Hei, hei biar Bang Hotman. Hei, coba deh. Bang emang bener Bang. Kenapa? Suka DM-in cewek-cewek gitu. Hidup ini harus mencintai keindahan. Ya. Keindahan itu kan ibarat ikan. Kamu harus terus menjala, menjala, menjala. Syukur-syukur ada yang dapat. Ini gak? Itu. Itu rahasia. Wah, baru cek DM Esarwenda dia pernah gak? Dan, eh lo tau gak? Ya bener-bener. Itulah rahasia saya sama Raffi. Lo gak pernah DM dia karena satu Instagram ya? Bukan. Kami suka tukar strategi. Oh. Kami udah sepakat. Ya. Walaupun kami sudah sama-sama nikah. Ya. Teori kami berdua adalah. Biasakanlah berbuat salah kecil-kecil depan istri lama-lama jadi biasa. Sampai akhirnya istri bukan memaafkan. Tapi istri memaklumi. Ya. Di atas tuh. Bukan memaafkan tapi mengeberaskan ya. Dia aku paham cuman aku yang pahamkan. Dia. Aku dia ajarin dia. Mantos ya. Bang. Coba dong yang terakhir abang DM siapa coba liat dong gengen. Coba liat handphone bang. Berani gak? Ayo. Mana-mana handphonenya. Keren. Bang berani bang bener. Berani. Berapa bang kodenya bang. Oke. Jadi hari ini. Agak jauh ya megang handphonenya bang. Hari ini gini. Hari ini. Gede amat tulisannya. Hari ini. Bukan coy. Bukan coy. Instagram. Dari dulu ini paling penting ini. Dilihatin dong ke kamera. Mana? Dari dulu. Ya lama kali. Mana? Mana sini ah? Jangan yang kasus bang. Jangan yang kasus. Tuh ini apa ini? Ini apa nih? Lu minta foto lu cinta Luna juga. Dulu. Hari ini ada lima transfer udah keluar. Tramper cewek. Uang dong. Iya transfer kecewa. Coba ini nih. Ada yang dua. Dua juta. Dua juta. Wah itu lagi ada. Hai abang masuk. Hai abang. Oke satu. Kasih lihat dong. Banyak banget yang di transfer loh sama abang. Hah? Banyak banget itu bang. Dua juta tuh. Nah ini dua juta. Masih lihat. Nama gak apa-apa kelihatan. Oh jangan dong. Jangan sebutin namanya. Jangan disebutin tapi kan udah kasih lihat itu. Nah jadi terus susah begitu bervariasi. Jadi jadi kalau kita-kita ini. Ya jangan seperti yang lain-lain modal omdo gitu loh. Bener. Harus ada modal. Itulah rahasia aja. Makanya gue sukses. Iya bener. Jadi kita juga kasih mereka. Kalau sukses harus transfer cewek dulu bang. Nah iya kan hidup ini dia kan peluang. Ya bener-bener iyalah. Jangan kayak lu hanya modal driver. Apa nunggu nanya. Iya bener dong. Semua-semua pake duit ya bang. Makanya si Bella ternyata ujung-ujungnya pilih bang Houtman. Ya iyalah. Ya iyalah. Abang transfer aku juga dong bang. Nah bisa. Sejuta setengah gak apa-apa bang. Iksan. Iksan cek DM gue. Bang Houtman ya DM gue gak sih? Ya kan kali aja di transfer. Oke abang akan coba ada berita berikutnya gak? Oke. Kalau berita tadi itu hot sekali. Dan berita selanjutnya ini tidak kalah lebih hot. Dari siapa beritanya? Dari. Masih untuk bang Houtman Paris. Mana beritanya yuk. Ini dia check it out. Sof. Aduh. Hei. Tadi si Anwar nanya gini. Eh bang Houtman tuh udah ada istrinya kan? Ya udah ada. Nampaknya itu istrinya. Kenapa lu nanya begitu? Aduh. Kalau aku jadi istrinya ya. Bakal aku cerekin bang Houtman. Mau ditaruh dimana perasaan istrinya. Coba tiap hari dia sama cewek antel entel kemana-mana. Hei. Tau gak bang Houtman pernah bilang. Kadang-kadang yang midioin itu juga istrinya. Jadi udah saling percaya. Bininya midioin? Iya. Orang percaya dong. Pasti sama suaminya. Berbuatlah 95% untuk kebaikan sama istri. 5% berbuat salah gak apa-apa. Tuh. 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 Coba. Saya jam 3 pagi sudah bangun. Kerja. Kenapa itu jam 3 pagi? Membaca dokumen perkara. Oke. Bekerja terus. Jam 5 subuh renang. Jam 6 sudah mulai kerja lagi. Kerja kantor sidang baru kemudian tiap sore syuting. Ya. Kadang-kadang. Berapapun. Maaf maaf maaf. Malem kemana? Belum disebut. Malemnya kemana? Kan baru sore. Kan baru sore kan? Kan baru sore. Oke. Sering kadang-kadang. Kayak dalam sebulan ini. Sudah 3 kali saya jual aset. Ada sekretaris saya disana. Hampir 100 miliar saya jual. Gak pernah mikir. Langsung kasih ke istri. Wow. 100 miliar? Ya. 100 miliar langsung dikasih ke istri asetnya. Benar. Ya. Contoh saya baru jual apartemen Langham di SCBD. Itu hampir 20. Hampir 30 miliar. Hah? Gak pake mikir. Saya pergi dulu ya ma. Duitnya masuk ke rekening kamu. Nah kita pergi. Habis itu pergi dansa. Nah. Oh. 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 Gitu. Eh. Makanya. Jadi. Jangan. Jangan. Bang. Dansanya kemana? Oke. Saya sudah punya pemegang saham dari 41 Club Holy Wing. Oh. Iya. Jadi dansa disitu ya? Iya. Gue curiga kayaknya yang diajak dansa nasar deh. Jangan sakitin istri tapi kau tidak memberi apa-apa. Iya. Jadi kalau pun. Kalau pun kita salah 2%, 98% kasih kebaikan sama istri. Gitu. Makanya nurut ininya. Makanya nurut ya bang. Ya. Bukan nurut memang dia. Gak apa-apelah. Udah sape suami saya itu. Gak apa-apelah. Makanya saya bilang tadi. Biasakanlah berbuat salah yang kecil-kecil depan. Istri lama-lama jadi terbiasa. Ya iyalah. Mau gimana orang duit ratusan miliar di KLM ya. Semua juga mau jadi Bini Bang Hotman pasti. Yang repot tuh kalau gak ada apa-apa ngasih ke Bini. Tapi punya Bini lagi repot. Benar. Gak ada modal. Itu yang terjadi sama banyak suami-suami. Pagi-pagi serapan sama istrinya. Iya. Istrinya kasih roti. Tapi dia DM-DM. Mama udah di kantor belum. Karena sama sekretarisnya. Gak ada. Gak ada modal ya bang. Benar bang. Saya juga semua aset atas nama kasih ke istri aja semuanya bang. Sama aku kayak. Bang ngomong apa untuk para suami ini. Untuk bisa belajar apa bang. Gimana bang. Untuk para suami. Ban usia normal boleh salah-salah dikit. Tapi tetap istri itu adalah nomor satu. Iya. Jangan sakitin dia. Sakitin dikit-dikit gak apa-apa. Bener. Jangan luka dalam. Jangan luka dalam. Jangan luka dalam. Jangan luka dalam. Bener. Jangan luka dalam. Jangan misalnya. Kamu sudah UMR gajinya. Tapi masih aja. Nyimpan sana sini. Akhirnya. Ini tersakiti gak ada duit gitu loh. Bener. 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 Bener tuh. Eh itu. Itu maksudnya nyindir lu Anwar. Lu pahamlah ini nyindir lu. He. Gue mau ketauan yang UDM buwan cewek-cewek. Laki-laki. Terjaan. 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 Temen lu. Terjaan. 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 Lu MADM paling cuman artis-artis manajemen lu doang. Hei tapi gue penasaran sama asprinya mana. Asprinya-asprinya. Tadi habis syuting tadi yang ada tadi hanya aspri khusus ada satu. Wih pengen liat dong wajahnya dong kayak gimana sih penasaran. Ya udah nanti. Lu mau liat. Liat sekarang ini bilang Bang Hothman dong. Bang Hothman seru hukerin. Ajarin. Bilang. Harus gini bang. Jangan kemana-mana tetap di ketawa itu berkah. Awas ketawa ya. Oke jangan kemana-mana. Tadi lu. Tadi. Jangan gitu. Jangan gitu. Mau liat aspri gue yang cantik. Oke. Halo jangan kemana-mana tetap di ketawa itu berkah. Mau liatin ke aspri gue yang cantik. Hahaha. 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 Haya. Hahaha. Hahaha. Hahaha.